oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama astro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke teman-teman lanjut ke pembahasan video ya yaitu cara download driver di laptop Acer cara ini kita akan mendownloadnya langsung di website resminya ya yang tentunya sudah pasti compatible ya sudah pasti cocok untuk laptop kita yang penting teman-teman simak saja videonya ya jangan banyak di skip agar agar tidak salah salah pengertian untuk apa sih driver itu ya jadi driver itu fungsinya untuk mensinkron antara software dan hardware jadi hardware tidak fungsi maksimal tanpa driver atau tidak berfungsi 100% tanpa driver ya contohnya WP tidak berfungsi layar tidak bisa redup misalkan speaker tidak bunyi terus USB tidak bisa berfungsi nah itu bisa dikarenakan driver laptopnya maka dari itu saya upload saja tentang cara mendownload berbagai driver laptop Acer langsung ke website resminya nah maka dari itu driver itu sangat penting ya bagi kita yang khususnya mempunyai laptop dan komputer apalagi komputer dan laptopnya itu memakai Windows 10 tentunya Windows 10 kan suka update ya dan driver tidak update otomatis sehingga kita harus mengupdate driver itu secara manual bisa menggunakan software atau juga bisa kita download langsung sendiri ke website resminya lebih disarankan sih mendownload langsung ke website resminya ya agar tidak terjadi error, blue screen gitu karena pemasangan driver yang salah juga itu bisa menyebabkan errornya lebih parah bisa blue screen, tidak bisa masuk Windows atau ngeblank gitu ya itu bisa disebabkan oleh kesalahan pemasangan atau download versi drivernya ya nah untuk caranya sendiri sebenarnya sangat mudah ya jadi teman-teman tinggal catat SNID dan tipe laptopnya SNID, nomor SNID biasanya ada di bawah laptopnya ya teman-teman ya nomor SNID nah SNID itu sudah tercatat di website resminya merek Acer dan nanti ketika kita mau download driver tentunya harus memasukkan SNID atau tipe laptopnya ya nah akan saya contohkan cara mendownloadnya oke teman-teman caranya langsung saja yang pertama teman-teman konekkan dulu internetnya karena tanpa internet tentunya kita tidak bisa download ya sampai botak sampai sampai kapanpun tidak bisa download tanpa internet oke ketika sudah konek internet silahkan buka browsernya terserah mau google chrome atau microp 8g atau mozilla ya nah disini silahkan teman-teman ketik driver support Acer ya nah ketik driver support Acer ketika sudah silahkan enter saja dan teman-teman pilih yang paling atas ya download Acer support driver and manual kayak gitu pilih yang ini nah nah disini silahkan teman-teman masukkan SNID nya ya silahkan lihat di bawah laptopnya silahkan masukkan nomor SNID nah biasanya jika SNID tidak terdeteksi kita harus memasukkan tipe laptopnya ya nah ketika sudah silahkan cari nah disini serial number nya not phone artinya tidak ada ya tidak dikenali maka dari itu kita memasukkan kita pakai tipe laptopnya ya disini laptop saya itu Acer V5 strip 471G nah sudah langsung terdeteksi ya silahkan teman-teman langsung klik saja nanti diarahkan ke situs download nya nah disini yang harus teman-teman lakukan adalah memilih sistem operasinya ya disini kan ada pilihan nih ada pilihan Windows 8 Windows 7 64 bit atau 32 32 bit ya ini harus sama jika misalkan salah tidak support ya tidak compatible bisa menyebabkan error blue screen nah nanti akan saya jelaskan ya ini harus sesuai dengan laptop kita dan cara mengeceknya sendiri teman-teman buka nah ini harus sama ya teman-teman buka file explorer silahkan klik kanan di diskisi dan pilih properties nah di properties ini sudah kelihatan ya Windows kita memakai Windows 10 dan sistem tipenya memakai 64 bit jadi ketika sudah sudah ketahuan ya season kita memakai Windows 10 dan 64 bit lanjut kita ke ke download nah disini gak ada misalkan gak ada Windows 10 adanya Windows 7 dan Windows 8 misalkan gak apa-apa Windows 8 masih sinkron sama Windows 10 jadi teman-teman pilih yang paling atas versinya ya ini masih cocok untuk Windows 10 kalau misalkan pakai Windows 7 ini tentunya tidak akan tidak akan normal ya laptopnya tidak sinkron kayak gitu silahkan pilih Windows 8 titik 1 64 bit nah maka pilih checklist driver ya nah disinilah download driver dimulai ya silahkan teman-teman download driver yang teman-teman butuhkan jika touchpad bermasalah download touchpad jika bluetooth bermasalah hilang misalkan download driver bluetooth gitu atau layar tidak tidak bisa redup download driver pga wpi tidak berfungsi download driver wpi ya tapi lebih saya sarankan sih jika laptop baru di install ulang atau di reset ya gitu saya sarankan untuk download semuanya drivernya ya agar berfungsi maksimal performa laptopnya tapi kalau misalkan untuk memperbaiki masalah wpi driver e-wpi bluetooth audio download lah yang yang sesuai permasalahan yang teman-teman alami ya seperti itu cara downloadnya tinggal klik download saja akan seperti ini sudah sudah terdownload artinya sudah terdownload ya nah dan akan saya contohkan cara menginstallnya jika teman-teman sudah mendownload silahkan ke folder download silahkan klik dua kali yang sudah tadi kita download dan klik dua kali lagi nah disini yang harus teman-teman lakukan install di bagian setup xc ya install di bagian setup xc dan berekstensi aplikasinya nah ini ya inilah yang akan kita install tinggal double klik saja maka proses install akan berjalan nah ini proses installnya seperti itu ya sama saja kalau untuk proses install tidak jauh beda meskipun kita install driver pga audio bluetooth gitu sama ya tinggal di double klik terus checklist terus next izinkan next finish kurang lebih 4 kali 5 kali klik lah cara install drivernya ya nah untuk saran saya juga ketika sudah menginstall driver semuanya silahkan di restart laptopnya ya karena emang penginstallan driver memerlukan restart laptop begitu ya ini ketika sudah silahkan di klik finish nah begitulah cara download dan install driver di laptop khusus laptop azure ya teman-teman ya jadi teman-teman ada yang belum paham cara penjelasan saya silahkan tanyakan lagi di kolom komentar nanti akan saya kan saya bantu dan saya arahkan ya teman-teman ya oke lah teman-teman ya mungkin tutorialnya cukup singkat ya namun semoga bermanfaat jangan lupa jika videonya ini bermanfaat atau membantu silahkan like ya atau jika teman-teman berkenan silahkan subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang dan si tukang uploadnya juga bisa lebih semangat ya nah oke teman-teman jangan lupa juga mampir ke playtest channel disana sudah saya siapkan video-video tentang cara mengatasi masalah-masalah software pada laptop dan komputer oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh